Ges, oh ges, nurut aku, yuk nurut aku, cir ngelincir, sap nyap sap, ungga kejaba nyolpe nasi campur madura yang enak langganan saya di Surabaya, ges Berhubung aku kemarin ungga kejaba pada perlunya, jadi sekalian aku pulangnya mampir nyolpe di warung makan langganan saya, ges Nama warungnya itu warung duro Lesehan Ka Ali Untuk ancer-ancer lokasinya agak masuk gang, ges, tapi mobil bisa masuk Pertama, ketemu bom bensin gedung cowok Di samping bom bensin pada gang lebar tulisan wilayah kelurahan bulan Masuk aja lurus ke timur, mentok, jangan belok-belok Nanti kalian ketemu gaburo merah putih kayak gini, kalian masuk aja lurus dikit ke timur Nah, nanti kamu di laut jalan ketemu warung ini, ges Atau kalian ketik aja di Google Map, tulis aja setro baru utara 4 Nanti pasti muncul karena patokannya di samping gaburo ini, ges Oke, langsung saja ini aku mau mesen karena aku lapar sekali, tabu lelung tolungan kasang, ges Ini aku mau mesen nasi cumi bumbu pedas khas madura Nasi campur khas bumbu madura, bebek goreng sambal pencit khas madura, sambal korek super mantap, sambal penyet uleg dadakan, terus minumnya es jeruk dan es anggur, ges Jam buka mulai pukul 9 pagi sampai dengan 9 malam Setelah gitu disini harganya ada muda, ges Buat kaum rebahan tenang aja, kalian bisa pesen online melalui GrabFood Ketik aja warung duro oleh Sehan Ka Ali Disini pada banyak varian menu cukong, ges Bumbu khas madura, makanya aku langganan disini Bada tongkol atau cakelan campur tahu Bada cumi munca meturen enos, ges Aku menggoda banget Terus disini juga pada udang, ko menggoda banget, ges Bada babat dan usus yang juga bikin ngiler, ges Aku jauh aceling aking kolokuan Bada daging kreng, sengan sekali aceling bikin acil Dan yang terakhir disini pada bebek Nanti bebek ini digoreng, ges Sama kayak babat dan usus Kalau soal rasa masakan tangan-tangan orang madura Gak perlu diragukan lagi, ges Dijamin full bumbu madura yang sudah terkenal enak, lejat, dan bergiji, wel Karena orang madura itu gak pelit bumbu, ges Apalagi bumbu madura olahan sendiri, bukan bumbu-bumbu instan Wis pasti man nyaman banget, tai Orang kayak gini, ges Siapa yang gak teru? Pula mak kurang kumat, nurut teru Aku mau celinga diri, ges Atau jaga diri, ges Apa boleh seber? Atau positif, pasti teru, ges Ini aku pesen dengan tambahan cukup super lengkap Biar puas jauh-jauh dari madura ke Surabaya Demi nyobain nasi campur madura langganan saya ini, ges Kalian juga bisa request nasi jagung atau nasi putih Langsung saja kita colpe nasi campur khas madura Ditambah sambel penyet uleg dada, kan? Koh sambelnya enak banget, ges Sal ngecai colpe, ges Empu banget Telur cuminya kerasa banget saat digit-gigit Enak banget intinya Embo, embo, embo Udangnya seger banget, ges Daging udangnya kerasa kres banget di culu Ongku nyaman Oke, selanjutnya ini aku mau nyolpe nasi babat dan usus Ini nyolpe pake nasi jagung emang tak mantap, tai Kalau kalian suka nasi putih atau nasi jagung, ges Coba komen Aku enak banget, ges Gak ada bau-bau jeruan sama sekali Apapuli parunya ini gurih, bang Yang kau sehakan, kau sehabel, bel Tongkolnya, omku, nyaman banget, ges Bumbu pedas maduranya pak nempak keculu Dagingnya juga, atuh pokoknya nyaman banget, ges Seko campur nangkene ku favoritku banget, ges Kayak re-re suruh boyo kalian wajib cobain mangan seko campur nangkene Bu, caca, belota patut sekali, lo tau, omko, ges Selanjutnya ini aku mau nyolpe bebek goreng sambal pencit khas madura Bang, caca, terus geluhi, leca, leca, langsung saja kita jolpe bebeknya Mbok, mbok, mbok Bebek gorengnya ampu banget, ges Gak ngelawan saat digigit Dagingnya tebel banget karena disini pakai bebek kampung, ges Apalagi dimakan dengan kuah bumbu bebek madura dan sambal pencit khas madura super lengkap enaknya Kalian gak perlu jauh-jauh ke madura untuk nikmati bebek goreng sambal pencit yang enak banget Berhubung leberta kenyang bangkit dengan kembung seberang bedah Jadi aku mau pamit undur diri, ges Jangan lupa di follow dan jangan lupa dituntun video lainnya dari saya Yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu